Konten dokter ahli kecantikan yang diposting akhir April lalu soal pencurian di kliniknya yang baru dibuka di kota Padang, Sumatera Barat berbuntut panjang. Polisi mengungkap pencuri yang terekam kamera CCTV klinik adalah hoax alias konten yang sengaja dibuat. Hal tersebut pemirsa terungkap dari pengakuan aktor pelaku pencurian fiktif tersebut kepada pihak kepolisian. Beberapa jam usai rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam pencurian di klinik Athena diunggah oleh pemilik klinik dokter Richard Lee, polisi langsung memburu pelaku pencurian. Diketahui ternyata pelaku dalam rekaman gambar CCTV tersebut adalah karyawan klinik itu sendiri bernama Candy. Kepada polisi Candy mengaku diperintah oleh oknum dokter klinik tersebut. Lebih lanjut kepada tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, aktor pelaku pencurian fiktif ini sempat menyampaikan pada oknum dokter klinik. Rekaman gambar tersebut dapat merusak nama bayi kota Padang. Namun karena didesak, aksi pencurian fiktif tersebut tetap dilakukan. Rekaman gambar kamera pengawas CCTV pencurian fiktif di klinik Athena yang diunggah dokter Richard Lee menjadi viral dan memicu reaksi warga kota Padang. Sejumlah warga mengecam keras unggahan pemilik klinik yang baru buka di kota Padang pada 1 Mei silam itu. Tanggal 2 Mei 2024 kami ada menerima laporan dari masyarakat terkait informasi bohong ini, berita hos ini, dilaporkan selasa tanggal 2 Mei. Dan sudah kita terima, kemudian sudah kita proses kemungkinan hari selasa ada pihak-pihak yang akan kita panggil dari pihak Athena. Polisi sudah memanggil general manager klinik Athena dan oknum dokter klinik tersebut pada selasa 7 Mei lalu. Termasuk juga Candy, aktor pelaku pencurian fiktif, untuk dimintai keterangan lanjut. Namun ketiganya mangkir dari panggilan. Rencananya kasus ini akan dinaikkan menjadi laporan polisi jika ketiganya tetap mangkir. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyu Di Agus TV One mengabarkan.